Kita harus lihat, generasi banyak yang hilang karena COVID, dan pemerintah sekedar anggap itu sebagai numbers aja. Iya, mati 2000, iya. Tetapi, mereka yang sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas nutrisinya, karena punya cita-cita jadi atlet, akhirnya terhalang. Karena nggak dapat bansos. Ya, ini era kita mengevaluasi seluruh sistem bernegara kita, sistem pendidikan, perjalanan akademis kita. Karena COVID ini justru menapis kita. Siapa yang lulus dari pelatnas COVID ini, dia tidak akan jadi secupik. Jadi, intinya sebetulnya, kita harus lihat, generasi banyak yang hilang karena COVID, dan pemerintah sekedar anggap itu sebagai numbers aja. Iya, mati 2000, iya. Tetapi, mereka yang sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas nutrisinya, karena punya cita-cita jadi atlet, akhirnya terhalang. Karena nggak dapat bansos. Jadi, kebijakan pemerintah yang sampai tadi siam presiden masih bilang, itu sekian puluh triliun belum tersalurkan bansosnya. Kalau ini menandakan presiden nggak punya kepemimpinan, padahal bansos ini penting buat calon atlet kita, supaya mereka nggak kekurangan nutrisi ke masa depan. Jadi, ini intinya sebetulnya. Nah, sekali lagi, betul dari Mas Kurniawan, bahwa olahraga adalah kebutuhan kita untuk menghasilkan kepemimpinan melalui pengalaman sportifitas. Jadi, itu intinya. Nah, ini negeri kita ini sebetulnya tidak dikuasai oleh olahragawan, oleh etika olahragawan, tapi oleh etika baser. Baserism ini. Jadi, baser-baser ini, ini pasti dia nggak pernah olahraga. Soalnya kalau dia pernah olahraga, dia tidak akan berbuat tidak adil. Jadi, baser adalah orang yang memang nggak ngerti olahraga. Karena mereka ngerti sportifitas itu. Jadi, kira-kira begitu.